Akhirnya episode 67 Attack on Titan sudah rilis, lalu apakah yang akan terjadi saat trainer sudah masuk ke dalam medan pertempuran? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 67 ini berjudul Kyodan, yang artinya peluru pembunuh. Scene dibuka di mana Rainer dan Eren akan bertumbuk. Tapi lagi-lagi Rainer kalah. Sama seperti di Paradis, Rainer ditonjok lagi dengan Titan Eren. Tapi sebenarnya niat Rainer adalah untuk menyelamatkan Porco yang sedang dipegang Eren. Nah, Eren yang sadar akan hal itu lalu keluar dari tubuh Titannya. Menurutnya itu adalah serangan atau pukulan terakhirnya sebelum ia kehabisan tenaga. Bayangkan, selama pertempuran sudah tiga kali Eren berubah. Dan ini memang sudah pada batasnya. Dan datang Lamikasa untuk mengajak Eren pulang dengan menggunakan manuver 3D. Tapi Eren berpesan bahwa sampai jumpa lagi Rainer. Mungkin kali ini aku tak bisa membunuhmu. Sepertinya Eren dengan raut wajahnya agak kasihan juga lihat Rainer. Karena mereka sama-sama mendanggung beban juga. Sementara itu, Jin dan yang lainnya mengamankan pesawat dan siap pergi dari Marley. Gabi yang melihatnya sangat emosi dan tak akan memaafkan Eren Yeager. Ia pun berlari mengejar pesawat tersebut. Lalu Eren yang dibawa Mikasa sudah sampai ke pintu pesawat. Armin mengulurkan tangannya. Sama persis ketika Eren terperangkap di ruang bawah tanah pada season 3-nya. Tapi kali ini beda. Senyuman mereka hilang. Bahkan ada lagi momen nostalgia. Yaitu Levi yang menendang Eren seperti di season 1-nya dulu. Mungkin pada animenya ini agak disensor. Dan diperlihatkan perspektif yang berbeda. Tapi pada manganya sudah jelas tendangannya seperti apa. Lalu kenapa Levi melakukan hal itu? Simple. Levi sudah melihat Eren seperti kotoran. Karena sebelumnya Eren sudah membunuh warga sipil dan menggila di sana. Ini mengingatkan Levi saat ia hidup di kota bawah tanah dulu. Ia melihat orang-orang dengan wajah benggisnya. Tapi kali ini tentu saja beda lagi. Dulu di season 1, Mikasa sangat marah. Dan sekarang Mikasa juga sempat marah. Tapi langsung berhenti karena ia sadar Eren pantas mendapatkan tendangan itu. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa Eren ditahan? Padahal semua sesuai rencana yang ia tulis pada teman-temannya. Hal itu sudah kami bahas ya pada video sebelumnya. Oke lanjut. Jean dan yang lainnya mengamankan rute pelarian pesawat mereka. Dan di sana ada Lobov. Nah sekarang dia adalah wakil komandan dalam pasukan penyerangan ini. Dan jika kalian lupa dia itu dulu tergabung dalam pasukan penjaga tembok. Yang saat itu berusaha menghentikan Das untuk kabur. Nah di sini Lobov walau sudah tua. Ia dengan senang hati mengurus semuanya. Sehingga Jean dapat naik ke pesawat dengan cepat. Di sana sudah ada Connie dan Shasha yang menantinya. Setelah menaiki kapal dan mengetahui bahwa dalam pasukan pengintai ada 6 orang yang sudah tewas. Tapi no problem. Kematian mereka tidaklah sia-sia. Ini adalah kemenangan kekaisaran Eldia yang baru. Semua orang bersorak dengan penuh bangga. Tapi Connie berpikir dibandingkan 6 orang tersebut. Jean dan Shasha tetaplah spesial bagi dirinya. Karena memang mereka bertiga sudah menjadi teman akrab dari dulu kan. Berlanjut, Gabi yang sebelumnya marah mengejar pesawat diikuti oleh si Bucin Falco. Dari raut wajah sedih Gabi kita sudah tahu bahwa itu adalah ekspresi kehilangan orang yang ia sayangi. Ia sudah kehilangan dua temannya Udo dan Sofia. Bibi dan Paman yang berbaik hati padanya. Dan dua penjaga gerbang yang saat itu berusaha melindungi dirinya. Gabi heran kenapa mereka harus mati seperti itu. Di sini kita benar-benar diperlihatkan isi hati Gabi. Yang dimana sejak dari dulu ia sudah berjuang menjadi pejuang demi mendapatkan kehormatan sebagai Eldia yang baik. Ia sadar walaupun ini distrik penampungan, ini tetaplah kampung halamannya. Dan ya benar sekali. Semuanya dikatakan Gabi itu benar. Tidak ada yang salah. Gabi bertanya setelah semua ini kenapa ia berusaha menghentikannya. Falco yang mengingat ucapan Eren menjawab bahwa karena mereka Eldia di Paradis diinjak-injak sama seperti kita saat ini. Tapi disinilah konflik dan benih-benih kebencian dimulai. Cuma satu kalimat yang membuat penonton kesal. Apakah kamu melihatnya? Tidak. Aku juga tidak melihatnya. Nah, dalam kalimat ini mengisyaratkan kalau Gabi tidak percaya bahwa Eldia di Paradis pernah diserang sama sepertinya mereka alami saat ini. Ia masih yakin dari dulu sampai sekarang mereka tetaplah iblis yang harus dimusnahkan. Lalu satu kalimat lagi mereka berbeda dari kita. Tapi Eren pernah berkata bahwa kita ini sama. Baik di luar maupun di dalam tembok semuanya sama. Inilah yang membedakan pemikiran orang Eldia luar seperti Eren dan Gabi. Dan seperti yang Eren katakan memang benar bahwa Eldia yang ada di Marley menganggap kalau mereka spesial. Dan melihat kita sebagai iblis. Karena Falco bengong, Gabi langsung tancap gas mengejar dan bertemu dengan Lobov. Dan disini Lobov melihat Gabi yang masih anak-anak. Merasa iba dengan dirinya. Tapi rasa ibanya langsung dibalas instan dengan kematiannya. Mungkin Gabi merasa hebat padahal sudah dua kali nyawanya terselamatkan sebelum dirinya ditembak. Jika saja Gabi bukanlah anak-anak. Lanjut, Lobov yang jatuh tali manuver 3D-nya masih tersambung dengan pesawat. Sehingga ini akan digunakan Gabi untuk menaiki pesawat nantinya. Tapi sebelum pergi, Falco berhasil mengejarnya. Gabi berkata, sampaikan salamku pada orang-orang yang ia cintai. Kepergiannya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dan berjanji akan membunuh semua iblis yang ada di dalam pesawat tersebut. Tapi karena Falco teringat janji yang ia sudah buat kepada Rainer. Untuk melindungi Gabi plus kebucinannya dengan Gabi. Ia pun pergi bersama Gabi ke dalam pesawat tersebut. Walaupun kedatangan Cole sudah sangat terlambat. Di dalam pesawat, semua orang sangat berisik dan merayakan kemenangannya. Tapi Shasha seperti mendengar sesuatu. Mungkin ini sudah ada tanda-tanda. Dan dengan sekejap, Gabi berguling dan membidik Shasha. Dan tepat pada perutnya ia terkena tembakan. Shasha hanya jatuh tergeletak tanpa ekspresi. Gabi yang belum puas berusaha melesatkan tembakan kedua. Tapi Falco menghentikannya. Sehingga tembakan Gabi dan Jin yang juga membidik Gabi melesat. Oh iya, disini kami akan beri kalian fakta menarik. Jadi saat Gabi dan Falco dihajar, itu tidak ada di dalam bangannya. Atau terlihat dengan jelas. Ini berarti sebuah improvisasi yang dilakukan oleh studionya. Mungkin para staff jengkel juga ya pada Gabi. Sehingga dibuat adegan gebuk wajah begini. Oke lanjut, dalam keadaan setengah sadar Shasha berkata. Apakah makanannya belum siap? Daging. Shasha dengan cepat dibalut oleh perban agar pendarahannya tidak semakin parah. Flotch dengan memegangi kedua bocil tersebut bersiap membuang mereka dari atas pesawat. Tapi Jin menghentikannya kalau itu dilakukan, kapan tragedi saling bunuh ini akan terus terjadi. Di sisi lain, Pig mulai sadar dan mengingat siapa prajurit yang telah menjebak dirinya dengan Porco saat itu. Dia adalah prajurit tiga tahun yang lalu yang saat itu dikirim ke Pulau Paradis untuk mengintai. Ya, dia sudah ada sejak insiden 32 kapal milik Marley yang hilang di Pulau Paradis. Dan ia juga sebenarnya menggunakan jenggot palsu. Pig tahu kalau dia adalah pengagum beratnya Seke. Dialah Yelena. Lalu disini sepertinya Jin sangat dihormati. Jadi jika ditanya kenapa, karena sekarang Jin adalah komandan pasukan. Jadi semua tergantung keputusan Jin. Karena Gabi terus merengek dan marah gak jelas. Ia akan mempertemukannya dengan atasannya dan orang yang ia dipanggil Seke tersebut. Mereka pun terkejut melihat Seke masih hidup. Lalu mendengar kabar kalau siasa ditembak membuat Armin dan Mikasa pergi untuk menemuinya. Hanji yang sebelumnya berada di depan alias ruang kemudi keluar untuk menanyakan apakah semua sesuai dengan rencana Seke Yeager. Dan ya, semua sesuai rencananya dengan Eren. Tapi hal yang tak diperhitungkan adalah dua bocil ini yang masuk ke dalam pesawat. Bahkan dua prajurit yang harusnya ditahan oleh Yelena menjadi kabur. Akibatnya Jautitan dan Kortitan berhasil membunuh prajurit pasukan pengintai. Dan juga improvisasi yang dilakukan Beast Titan sebelumnya terlalu berlebihan saat melempar batu. Tapi Seke dengan muka lawak, eh maksudnya muka datar berkata bagaimana kalau aku kencing di celana Levi. Bukannya kau juga ber-acting cukup bagus dalam menebas dirinya. Yap, kedua orang ini Levi dan Seke walaupun acting sepertinya mereka masih punya dendam. Terutama Levi yang masih ingat gara-gara Seke lah Erwin mati. Tapi alasan Levi tak membunuhnya sekarang adalah karena ia akan bersabar untuk membunuh Seke di masa depan. Eren menambahkan dengan ini semua petinggi Marley banyak yang mati. Dan pelabuhan Marley juga hancur total. Jadi untuk sementara pulau Paradis aman. Tapi di saat bersamaan ini juga menjadi ancaman bagi kemarahan seluruh dunia kepada Paradis. Menurut Hanji, pasukan pengintai sudah kehilangan kepercayaannya kepada Eren Yeager. Karena telah bertindak sesuka hatinya. Di tengah obrolan mereka, suara pintu terdengar terbuka. Di sana ada Connie dengan wajah sedih dan air mata. Ia berkata, Shasha sudah mati. Mikasa, Armin meneteskan air mata dan berharap Shasha dapat bangun. Jin dan Hanji dengan ekspresi kagetnya masih tidak percaya. Lalu Levi, seperti biasa sebenarnya ia juga merasa sedih. Cuma yaitu, datar mulu mukanya. Eren bertanya apa kata terakhir Shasha. Jawabannya, daging. Eren langsung menahan tawanya dan menggertak giginya. Tapi tunggu dulu, apakah Eren benar-benar tertawa? Jawabannya tentu saja tidak. Ekspresi ini pernah Eren perlihatkan saat Hanis mati di depan matanya. Ia tertawa bukan berarti menertawakan orang yang telah mati dan lucu baginya. Tapi ia menertawakan dirinya sendiri yang tak bisa berbuat apa-apa dan membuat semua ini terjadi padanya. Hanis, lalu Shasha. Eren sudah kehilangan orang lagi. Eren mengingat saat di season 1, di mana Shasha mencuri daging dan mempunyai impian. Bahwa suatu saat, jika wilayahnya sudah direbut lagi, mereka bisa berternak lagi dan menghasilkan daging lagi. Rest and peace Shasha Browse. Semoga di sana engkau makan daging sesuai kata-kata terakhirmu. Dan selesai. Jadi bagaimana? Apakah episode ini menguras emosi? Benci marah sedih, sepertinya ini cukup menggambarkan episode kali ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih. Terima kasih.